Intro Bupati Moro Jambi Masnah Busro menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Temulomba Pendegak Pandega kelima tahun 2018 Kuarcap Pramuka Moro Jambi Dalam amanahnya, Bupati mengapresiasi kerja keras dan semangat generasi muda yang ikut mensukseskan kegiatan positif ini Kegiatan TLTD Pramuka kelima tahun 2018 ini diawali dengan digelarnya upacara Yang diikuti ratusan siswa-siswi dari berbagai sekolah dalam wilayah kuartir cabang Pramuka Kabupaten Moro Jambi Bertindak selaku pembina upacara Bupati Moro Jambi Masnah Busro Ketua Kuarcap Pramuka Moro Jambi Budi Hartono dalam laporannya menyampaikan Bahwa kegiatan yang dilaksanakan selama lebih kurang 4 hari ini Bertujuan untuk meningkatkan mental para pemuda dan pemudi Moro Jambi Terutama sebagai generasi penerus anggota Pramuka secara tidak langsung harus punya bekal disiplin agar menjadi pemuda tangguh Sementara Bupati Masnah mengaku Mendukung penuh kegiatan positif yang dilakukan dengan harapan semangat Pramuka dapat menjadi contoh bagi generasi muda pada umumnya Kegiatan Temu Lomba Pendega ini merupakan kegiatan positif yang saya apresiasi pelaksanaannya Dikarenakan kegiatan ini selain untuk mempererat sali silatulahmi Di antara Pramuka, Penegak dan Pendega juga sebagai indikator tolak ukur dalam melaksanakan latihan burgus depan Pembukaan Temu Lomba Pendega kelima tahun 2018 ditandai dengan pemukulan gong dan penyematan tanda peserta oleh Bupati Masnah Yang juga selaku ketua Majelis Pembimbing Kuarcap Pramuka Moro Jambi Disaksikan seluruh para tamu undangan Di akhir acara, Bupati terlihat berkesempatan memberikan sembako secara simbolis Dilanjutkan dengan foto bersama dan meninjau stand kerajinan tangan karya anggota Pramuka dalam Kuarcap Moro Jambi Dari Jambi, Jeky Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn